Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. How are you guys? Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua udah luar sana baik-baik aja. Sesuai judul ya, di video kali ini gue masih pengen ngelanjutin buat membahas kasus kematian Tangmonida. Dan sekarang ini kita udah sampai ke part 7. So, buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya gue saranin kalian buat tonton dulu supaya kita bisa ngikutin ceritanya bareng-bareng. Linknya gue taruh di bawah. Langsung aja, kita mulai videonya. Di video kali ini gue pengen fokus buat ngebahas kejadian-kejadian aneh yang tersorot kamera pas upacara pemerikaman Tangmonida. Seperti yang udah gue bilang berkali-kali di video gue yang sebelumnya ya. Jadi upacara penghormatan terakhir kepada sosok Tangmonida ini digelar di sebuah gereja di Bangkok selama 3 hari berturut-turut. Dan selama acara itu, tetep aja Getik selalu menjadi pusat perhatian publik. Ya, karena emang sejak semula udah seperti itu ya. Publik menganggap bahwa Getik ini adalah kunci dari semua permasalahan ini. Dia yang paling tahu dan dialah yang menjebatani antara Tangmonida dengan 4 orang yang ada di speedboat itu yang sama sekali tidak dikenal sama Tangmonida. Nah, si Getik ini juga sangat canggung pas Doi ada di acara itu. Karena Doi ngerasa Doi selalu disalahkan dan dihujat sama semua orang. Makanya saking takutnya, Doi itu selalu datang dan pulang sebelum acara penghormatan itu dimulai. Tapi di acara itu, Doi itu sempat nulis sebuah pesan terakhir yang dia tulis sendiri untuk sahabatnya Tangmonida. Oke, gue bakal bacain lengkap pesannya kurang lebih kayak gini. Mo, aku kangen kamu. Kangen banget. Aku sangat bersyukur karena Tuhan mempertemukan kita berdua. Hampir 20 tahun kita berteman, selalu bersama, dan bahagia. Aku sangat bersyukur karena bisa hadir dalam kehidupanmu. Dan kamu juga selalu setia untuk hadir di kehidupanku. Kita telah melewati suka, duka, tertawa, dan menangis bersama. Hubungan kita sudah bukan sebuah persahabatan, tapi sebuah keluarga. Kamu akan pulang ke rumah bapak hari ini. Senyum dan canda tawamu akan selalu ada di hatiku. Maafkan aku karena aku tidak bisa menjaga kamu dengan baik. Kata-kata Getik ini sangat indah dan membuat banyak orang terharu ketika membaca pesan Doi ini. Tapi dari semua kalimat yang ditulis Getik di pesan itu, publik itu malah salvok sama kalimat terakhir yang ditulis Doi. Dimana disitu dia bilang, Maafkan aku karena aku tidak bisa menjaga kamu dengan baik. Nah ini nih, ini nih, apa maksud Doi ngomong kayak gini? Kan ini jadi bikin publik jadi curiga lagi ya kan? Getik ini seharusnya udah tau ya, apapun yang Doi lakukan, publik itu pasti akan tetap salah-salahin Doi. Tapi Doi malah nulis kalimat seperti itu yang bikin orang malah jadi makin curiga kepada Doi. Kalau emang Doi gak salah, kenapa Doi itu harus minta maaf? Kalau emang pas kecelakaan itu, Tangmu itu jatuh sendiri karena kepleset, kenapa si Getik ini harus minta maaf? Atau jangan-jangan sebenarnya Tangmu ini gak kecelakaan, tapi ada sesuatu yang terjadi di atas pitbull itu yang Getik ini tutup-tutupin dan sama sekali gak ceritakan ke publik. Mungkin karena ada ancaman kepada nyawanya, atau mungkin anaknya. Dan Doi coba buat sampaikan itu secara tersirat lewat pesan ini. Atau mungkin justru sebaliknya, publik aja yang mikirnya kejauhan. Ya, sebagai teman yang sahabatnya meninggal karena kecelakaan dan Doi ada di lokasi malam itu, gak ada salahnya minta maaf. Kayak anak kecil yang diajarin orang tuanya untuk selalu bilang terima kasih dan maaf. Jadi maaf yang ditulis sama Getik ini sebenarnya gak ada arti apa-apa, cuman publik yang mikirnya kejauhan aja. Ya, cuman sekedar formalitas doang, tanpa ada maksud apa-apa. So, gimana menurut kalian? Next, ada sebuah screenshot ketika Getik sedang ngobrol sama seseorang, pas upacara penghormatan itu berlangsung. Dan di foto itu, lawan bicara Getik terlihat seperti marah ketika ngobrol sama Getik. Gestur tangannya itu ngeliatin, kalau Doi itu lagi nunjuk-nunjuk ke arah kepala Getik, atau ada yang bilang juga kayak nonyorin katanya. Soalnya ngomongnya itu kayak ekspresif banget dan berapi-api. Tapi setelah foto itu viral dan ditanyain langsung ke Getik, dia bilang kalau temennya yang bernama T itu, emang kalau ngomong kayak gitu orangnya. Ekspresif banget. Dan dia bilang kalau dia pas ngomong sama T, ya emang udah biasa seperti itu. Bukan sesuatu hal yang aneh. Ya mungkin si T ini ngobrolnya kebiasaan agak nyolot gitu kali ya guys. Walaupun sebenarnya gak ada maksud apa-apa. Bukan marah atau gimana. Dan pas gue amatin dan gue liat-liat lagi rekaman video mereka, pas lagi ngobrol berdua itu, kayaknya gue lebih percaya kalau sebenarnya mereka itu ngobrol biasa ya. Gak ada apa-apa, bukan bertengkar, atau teriak-teriak, atau gimana. Karena kalau kalian perhatiin orang-orang yang ada di sekitarnya itu, sama sekali gak notice tentang apa yang mereka obrolin, dan sama sekali gak menyita perhatian orang-orang yang ada di situ. Jadi pastinya mereka itu kayaknya cuma ngobrol biasa aja. Cuman si T ini mungkin orangnya bener-bener ekspresif banget ya. Jadi kalau pas ngomong, tangan dan badannya serta mimik mukanya itu kayak bener-bener bisa menggambarkan apa yang dia omongin gitu. So gue rasa dari foto ini sama sekali gak ada petunjuk apapun yang bisa digali. Itu menurut gue pribadi. Nah tapi, dari rangkaian acara itu, ada sebuah foto yang menurut gue aneh banget, dan perlu untuk dipertanyakan. Foto itu adalah foto ibu tangmu, yang berdiri di depan panggung dan bergandengan tangan dengan getik. Hah? Kok bisa? Aneh banget kan? Apakah mereka udah damai gitu? Padahal kalau kalian masih inget ya, beberapa waktu yang lalu, pihak keluarga tangmu ini bener-bener marah sama si getik. Ya karena getik ini dianggap sosok yang paling bertanggung jawab tentang keberadaan tangmu di atas pitbull malam itu. Bahkan si ibu tangmu ini juga sempat bilang di sebuah konferensi pers bahwa dia tidak akan bisa memaafkan getik. Dengan segala alasan dan kecurigaan yang dia tuduhkan kepada getik. Tapi mendadak ibu getik ini perlu lakunya berubah 180 derajat pas di acara gereja itu. Doi justru kelihatan deket banget sama si getik. Bahkan kalau kalian lihat gestur tubuhnya tuh sama sekali gak ngeliatin ada pertengkaran atau perselisian diantara mereka berdua. Mereka berdirinya tuh jaraknya deket dan bergandengan tangan. Bahkan mereka juga liat-liatan. Matanya saling eye contact guys. Sepertinya seolah sudah gak ada masalah apapun diantara mereka berdua. Seolah ibu tangmu ini sudah bisa memaafkan getik dan otomatis dia menjilat ludahnya sendiri. Atau mungkin ibu getik berperilaku seperti ini karena ini sedang ada di dalam gereja. Karena ini ada di rumah Tuhan jadi hatinya jadi luluh dan terbuka untuk membukakan pintu maaf untuk getik. Dimana sebelumnya doi sempat marah-marah ke getik pas doi sedang berlutut dan minta maaf untuk yang pertama kalinya. Apalagi di video gue yang sebelumnya gue sempat bahas kalau getik ini diusir sama ibunya tangmu keluar dari rumahnya karena rumah itu adalah rumah tangmu. Dan hal ini juga sejalan sama apa yang ibu tangmu lakukan di hari pertama. Dimana di hari pertama rangkaian acara upacara penghormatan kepada tangmu itu ibu tangmu datang bareng bersama dengan dua orang terdakwa yang sudah dinyatakan bersalah atas kasus kematian tangmu nida ini oleh pihak kepolisian yaitu Por dan Robet. Luar biasa, aneh banget kan? Padahal sebelum kasus ini muncul mereka itu sama sekali gak kenal gak saling kenal dan tiba-tiba mereka itu bisa datang bareng ke sebuah acara penghormatan kepada anaknya yang sudah meninggal dan dua orang itu adalah pelaku pembunuhan anaknya. Aneh banget secepat itu bisa maafin mereka. BTW di sisi lain saat ini lima orang yang bersama dengan tangmu nida di atas kapal malam itu satu persatu mulai menghilang dari pantauan media. Bahkan ada diantara mereka yang sengaja bersembunyi di dalam kuil supaya tidak bisa diinterogasi oleh penyidik. Gue bakal bahas ini di next episode so stay tune di channel gue jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye. sub indo by broth3rmax